Hai seorang petani yang terbiasa ngarit lah di sekitaran hutan Dono Loyo ditemui oleh sang korban dengan kondisi yang berlumuran darah Oke tes ceking 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 tes 123 ceking yoke jika kalian mendengarkan lantunan gamelan seperti ini berarti kalian sedang mendengarkan channel nyanas konten horor dari channel rcdnifu tentunya welcome back selamat datang kembali berdua seperti awal nyanas ya kita masih bercerita tentang hal-hal yang ada di jatuh dalam melanjutkan perjalanan tersebut jatuh kita ketahui kali ini masuk ke Monogiri di Wonogogil bisa disebut seperti itu ya ada cerita apa di Wonogiri sebelum kita lanjut ceritanya silahkan dipersiapkan dulu cembilannya minumannya sebatnya atau apapun itu karena ceritanya akan kita mulai sesaat lagi ya cerita ini diambil dari detiknews.com tentang misteri yang ada di hutan Donoloyo hutan Donoloyo ini terletak di kelurahan Watusumo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Wonogiri nah di hutan Donoloyo ini menyimpan banyak sekali mitos-mitos atau urban legend cerita rakyat yang menyelimutinya ah di sini banyak sekali pantangan-plantangan larangan larangan yang harusnya tidak dilakukan oleh pengunjung hutan Donoloyo hutan Donoloyo ini merupakan cagar alam yang mana di hutan ini banyak sekali tertanam pohon-pohon jati yang besar dan usianya sudah cukup tua nah hutan jati Donoloyo ini dulunya adalah peninggalan dari yang Donoloyo yang mana beliau adalah salah satu petinggi di Kerajaan Majapahit di hutan Donoloyo ini juga terdapat punden dimana punden itu juga dikeramatkan menurut penuruturan penjaga atau kunjen dari hutan Donoloyo ini Pak Sunardi dulu pernah ada sering kejadian-kejadian aneh di hutan Donoloyo dimana dulu pernah ada seorang pengunjung dari Solo yang mana pengunjung itu setelah pulang dari hutan Donoloyo di perjalanannya dari Jalan Onogiri ke Suku Harjo hingga sampai ke pelataran rumahnya di Solo dia diikuti oleh angin yang kencang bahkan sesampainya di rumah angin tersebut pun menjadi angin besar angin puting beliung padahal di samping kanan-kiri rumahnya itu hanya bucen biasa nah setelah diketahui seperti itu akhirnya si orang ini kembali lagi ke Donoloyo untuk menemui kuncen Donoloyo tadi Pak Sunardi untuk mengatakan kalau dia mengalami hal tersebut Pak Sunardi pun memerintahkan untuk dia untuk kembali ke punden dan meminta maaf karena apa ternyata setelah ditelusur ternyata dia maidu atau mengatakan sesuatu hal yang mengejek lah maidu terkesan tidak percaya kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya di statusnya di WhatsApp ternyata dia bikin status di WhatsApp kalau dia maidu tentang Dutar Donoloyo itu nah ternyata setelah itu dia diikuti angin kencang sampai rumahnya itu baru maidu belum lagi kalau mengambil sesuatu dari hutan Donoloyo ini bahkan penuturan Pak Sunardi sang kuncen hutan Donoloyo barang satu daun jati pun jangan sampai ada yang diambil dari hutan Donoloyo ini kecuali kalau orang itu datang ke hutan Donoloyo mendapatkan mimpi untuk mengambil kayu nah yang dapat mimpi itu diminta untuk menemui Pak Sunardi lalu dipersilahkan untuk mengambil kayu nah selain dari cerita Pak Sunardi tadi terdapat juga cerita tentang kasus pembunuhan yang cukup sadis yang terjadi di hutan Donoloyo ini nah orang itu dibunuh saat lagi berdoaannya sama kekasihnya bermain di hutan Donoloyo nah tiba-tiba dari kejauhan sedua sejauh ini didatangi oleh gerombolan pria yang membawa pedang nah gak lama kemudian gerombolan pria ini menebaskan pedangnya hingga kepala si korban ini hampir putus dan kondisi ceweknya itu juga sampai kritis itu kejadiannya siang hari jadi menggegirkan warga yang sedang bermain di hutan Donoloyo nah warga yang sedang bermain itu ingin menyelamatkan si korban namun naas karena memang kepalanya hampir putus ya jelas inalilahi akhirnya korban tidak sampai dilarikan ke rumah sakit dan sudah meninggal nah setelah kejadian itu malam harinya hutan Donoloyo menjadi semakin mencekam di mana ada penuturan seorang petani yang terbiasa ngarit lah di sekitaran hutan Donoloyo ditemui oleh sang korban dengan kondisi yang berlumuran darah dan meminta tolong nah itu sebenarnya sedikit dari beberapa urban legend yang ada di hutan Donoloyo sebenarnya kalau kita mau mencari lagi banyak urban legend yang ada di Wonogiri ini hutan Donoloyo selgohimo Wonogiri nah Waniangas sendiri juga sudah banyak menceritakan daerah Wonogiri dimana kita pernah menceritakan tentang alas ketu Wonogiri dan pantai sembuhan di Wonogiri oke terima kasih yang sudah mendengarkan Waniangas terima kasih terus support Waniangas like, komen, share, gak usah di subscribe tidak apa-apa ya aja Waniwani yang kebeti aja Watiwati yang kewani Waniangas jauh sampai jumpa ya 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 ya